Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggare Barat. Kegiatan ini untuk menekan angka kecelakaan kapal dan meningkatkan pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca maritim. Sebanyak 90 nelayan dan 10 penyuluh dari stakeholder kemaritiman mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN yang digelar di Kantor Bupati Manggare Barat. SLCN merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca maritim, guna mendukung sektor perikanan dan kelautan. Para peserta akan ditingkatkan keterampilannya dalam mengakses, membaca, menindaklanjuti dan mendisimanasikan informasi cuaca dan iklim maritim serta informasi perkiraan lokasi ikan dari sumber terpercaya. Dengan demikian para nelayan mampu memanfaatkan informasi cuaca maritim untuk meningkatkan ekonomi dan menjamin keselamatan sebelum dan saat melaut. Kita ingat pahaman atas seperti apa perlainan Lapang Badung itu sendiri dan seperti apa cuaca dan iklim yang mungkin nanti akan kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran kita. Harapan kita semoga dengan sekolah ini teman-teman yang sekarang menjadi peserta dari sekolah ini bisa menulangkan kepada semua orang. Bukan hanya pada nelayan, terkait pemahaman atas cuaca iklim yang ada di perlainan Magarai Barat ini. Perlainan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita. Dan juga tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa dengan menerapkan aplikasi Inawis yang sudah dikembangkan oleh BMKG, diharapkan para nelayan itu tidak lagi mencari ikan. Tapi posisi ikan-ikan itu sudah bisa kita ketahui posisi di mana. Sehingga kegiatan tangkap ikan ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga selamat. Itu tujuannya. Kegiatan ini juga disambut baik pemerintah daerah Kabupaten Magarai Barat. Sebab dengan pengetahuan akan cuaca yang cukup, risiko kecelakaan laut dapat ditekan dan meningkatkan ekonomi nelayan serta tangkapan yang semakin meningkat. Dari Lampuan Bajo, Gesio Viana, Tim Inews melaporkan.